Tiga orang yang terlibat kelompok pembuatan SIM dan KTP palsu diringkus jajaran Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Ketiga pelakunya menyasar warga yang ingin identitas palsu guna mendaftar sebagai driver ojek online. Ketiga pelaku pemalsu SIM dan KTP elektronik tersebut diamankan unit reskrim Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Ketiganya adalah Fikri Adi, 31 tahun, warga Jalan Demangan, Tropodo, Sidoarjo. Sanuri, 34 tahun, warga Kutisari Indah, Utara, Surabaya. Dan Dimas Prayogi, 21 tahun, warga Jalan Kedung Rejo, Waru, Sidoarjo. Pelaku Fikri Adi dan Sanuri bertugas sebagai calon atau pencari warga yang butuh SIM dan KTP palsu. Sementara Dimas berperan sebagai desainer sekaligus pencetak KTP dan SIM palsu sesuai pesanan. Lulusan apa mas ya? SMK. SMK. Dapat pelajaran dari sekolah bikin seperti ini mas? Enggak, saya belajar rotor juga. Saya cuma belajar beberapa tools-toolsnya gitu. Mantanlah di Youtube itu atau enggak mas? Iya bisa. Bisa. Terus bahan-bahannya tempat dari mana? Kalau bahannya saya cuma stiker aja. Enggak sampai jadi bentuk. Dalam aksinya para pelaku membanderol tarif antara 400 ribu hingga 1 juta rupiah untuk satu user KTP atau SIM palsu. Dalam mencetak SIM atau KTP palsu, pelaku Dimas mengacak nomor induk kependudukan atau NIC. Saat kita melakukan operasi cipta kondisi, ada anggota yang mencurigai suatu identitas berupa SIM. Awalnya berupa SIM. Kemudian kita tidak lanjuti, ternyata mengembang berkaitan masalah. Ini palsu, pembuatannya palsu. Kemudian kita kembangkan, ternyata betul. Kita melakukan penangkapan awal, pasal pikir, pikir kemudian pada pembuatnya siapa. Dari penangkapan ketiga pelaku, disita pula barang bukti berupa satu unit laptop, 5 unit handphone serta ratusan SIM dan KTP setengah jadi yang seluruhnya palsu. Akibat perbuatannya ketiga tersangka dicerat dengan pasal penipuan dan pemalesuan dokumen yang diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.